Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gobrak group hari ini kita berada di desain jeblok kejamatan talun kabupaten blitar ini ada carry 1 kosong lor ya terjadi remnya ngocok terus kita cek ternyata minyaknya karetidik lor ini coba kita cek untuk master pusatnya rem lor ya yang berada di pangkal pedal pedal rem ini lor kalau gejalanya master rem ini pusat ini yang rusak lor ya jadi di rem padat langsung hilang di rem padat langsung hilang nah terus dikocok padat hilang lagi dikocok padat langsung hilang itu gejalanya pada master rem pusat ini lor ya tapi untuk kali ini gejalanya lain lor begitu di rem dikocok bisa padat bisa berhenti tapi beberapa jam lagi ngocok lagi beberapa jam lagi ngocok lagi semacam itu terus lor jadi untuk gejala yang selalu ngocok lor ya tapi bisa padat itu pada roda-rodanya bagian bawah empat-empat roda harus di cek semua lor ya ini coba kita cek satu roda dulu lor ya bagian belakang kita lepas dulu kita lepas juga untuk tromolnya lor untuk proses pengecekan ya nanti kita kasih tau penyebabnya lor kalau memang kalau memang tapi kalau memang langsung mau enak ini langsung diganti aja nggak apa-apa tapi kalau mau ngatur ya caranya semacam ini lor ya caranya semacam ini lor nanti tak kasih tau ya gampang aja temen-temen ya ini karena kampasnya masih bagus kalau diganti baru iman iman-iman lor ya jadi ini kita lepas pairnya dulu lor untuk proses pengecekan setelan rim ya kira-kira setelannya masih bisa naik apa nggak yang jelas penyebabnya di setelannya lor yang jelas ini penyebabnya kampas kurang mepet pada tromol lor coba kita cek lor kita lepas aja nah ini lor setelannya wow ternyata setelannya ini memang awalnya lumpur lor awalnya lumpur tidak mau naik terus ini kayaknya diganjel ini nah ini kita tau diganjel ganjel pelat lor ya ini kan sudah naik pole ini sudah pole temen-temen ya tapi kampas masih belum mepet sama tromol itu harus tau lor penyebabnya apa kemungkinan ini sepatu kampasnya lor minta ditambah ya ditempel ya tapi ini kita coba kita pasang lor ini setelah kita polkan ya setelannya jadi setelan rim ini setelah kita polkan ganjelnya kita ganti lagi yang baru biar lebih naik karena kalau setelan dual itu kampas memang gak bisa naik lor ya ini banyak terjadi pada mobil-mobil kecil lor carry, zebra, coltay itu sering terjadi temen-temen ya kalau kampasnya kalau remnya selalu mompa selalu anu ini coba kita pasang lagi lor dan akan kita cek lagi jadi gak perlu mereteli barang-barang lor cuma setelan aja kita lepas ini untuk pengecekan setelan aja lor ya maksudnya tapi kalau nanti masih ngocok berarti sepatu kampasnya minta ditambah lagi lor untuk ketebalannya ya nah ini respon lor setelannya ya terus gaduk terus gak bisa naik lagi maksudnya segini sudah gak bisa naik lagi lor kalau yang tadi masih bisa walaupun cuman sedikit masih bisa naik lagi atau mungkin tadi turun lagi karena platnya kurang tebal juga bisa oke lor ini sudah sim dan akan kita coba lagi dan ternyata lor setelah kita coba ya tetap saja mompa lor berarti penyebabnya selain ini masih ada lagi lor ini lebih mudah lagi dalam proses pengerjaan kalau diganti kampas rem baru itu akan lebih mudah dipasang langsung bisa lor tapi ini nyoba diatur dulu lor ini nyoba kita turunkan aja kita turunkan aja dulu jadi ini penyebabnya adalah tetap sama lor kampas kurang mepet pada tromol nah ini akan kita tambah kita pertebal untuk sepatunya kampas lor ya nah ini lor lor nah ini kita tambahkan plat atau las sekitar 3 mili aja ya jangan tebal-tebal yang sebelah sini juga sama jadi kalau kampasnya masih tebal mau mengganti emang-emang sebenarnya penyebabnya hanya ini lor kampasnya ini kurang mepet sama tromol jadi cara kerjanya semacam ini lor nah semacam ini ya jadi terlalu jauh lor jadi untuk sampai ke tromol itu butuh beberapa kali mompa teman-teman ya jadi kita tambahkan aja ini untuk sepatunya kampas lor ya kita pertebal lagi sekitar 3 milian untuk setelanannya yang kini kita turunkan lor nah oke semacam ini teman-teman ya jadinya ini sudah kita tambah tapi las-lasannya kayak gudeg ini lor tapi gak apa-apa kita coba aja nanti kalau memang kurang tebal ya kita tambah lagi oke teman-teman ini sudah kita pasang ya ini setelannya dari sini lor ya dari lubang ini ini kita pasang dulu untuk murnya kita pasang dua lor agar nanti bisa merekat ya dan tromolnya tidak lepas saat kita setel ya jadi untuk penyetelan ini nanti harus kita setel sampai betul-betul siset lor ya pakem sampai betul-betul gak bisa berputar untuk tromolnya ya nah sip lor tinggal kita setel lagi ya setelannya dari sini jadi ini kita setel siset lor ya sampai betul-betul gak bisa berputar setelah gak bisa berputar baru kita kurangi lor untuk setelannya ya kita kurangi beberapa gigi sampai berputar tapi bergesek tipis wes menutup lor jadi betul-betul akurat kalau kita setel dari sini ya harus betul-betul set dan ini untuk roda depan lor setelannya juga sama lor ini dari sini ya itu nampak gigi giginya ini juga harus sama di setel set baru dikurangi sedikit harus gesek tapi cuma tipis lor ini juga sama ini untuk roda depan temen-temen ya dan ternyata ini untuk roda depan kampasnya sudah terlalu tipis kalau disambung ini masih terlalu jauh jadi ini tadi kampasnya kita ganti baru temen-temen ya untuk kampas depan ini untuk yang lama wah sangat tipis lor dan rohot banget dan sangat rohot ini lor jadi caranya semacam itu lor wes moneh lor semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih